Pendekar Latah Jelita 65. Kuda tunggangan mereka pemberian Beng Hai Leong keluara negeri Turfan yang jempolan, larinya cepat tahan jarak jauh lima hari kemudian, mereka sudah keluar dari wilayah negeri Sehe, dua hari lagi, sepanjang jalan semakin jarang mereka ketemukan orang, mulailah mereka memasuki gurun pasir Gobi. Berada di padang pasir, betapapun hebat kuda mereka, takkan lebih unggul dari unta, pasir mengalir terhembus angin, kaki kuda sering kejeblos ke dalam tumpukan pasir bergerak, sampai lama baru bisa dikeluarkan. Selayang pandang pasir kuning melulu, empat penjuru tak berujung pangkal, beberapa hari mereka bergulat di tengah gurun pasir belum pernah berjumpa dengan seorang lain, persediaan air mereka dikhawatirkan habis. Terik matahari terasa semakin membara, kuda mereka pun sampai terengah kehabisan nafas. Hari itu, tengah mereka berayun langkah dengan susah payah, tiba dilihatnya warna langit berubah menguning, angin bergulung membawa kisaran pasir kuning melandai dari barat ke arah timur. Semula Hang Leng Moli kira yang datang hanya hembusan angin sepoy, maka dia tidak ambil perhatian sebaliknya Heks Yulong yang berpengalaman sebagai saudagar yang sering memondar-mandir di gurun pasir berubah pucat mukanya, serunya. Selaka, agaknya cuaca berubah, lekas cari tempat untuk sembunyi. Belum habis dia bicara, pasir kuning sudah berhamburan ke tengah hangkasa, angin badai tau sudah menerpa dengan dasyat gurun pasir yang tak berujung pangkal, hanya taburan kabut kuning melulu yang kelihatan. Laksana ribuan tabir kuning yang berlapis menutupi langit, matahari masih bersinar, namun cuaca menjadi petang. Jangan gugup, ikutilah aku, teriak Heks Yulong. Mereka berbalik menerjang ke arah damparan badai pasir yang deras mencari jalan keluar. Kuda tunggangan Hang Leng Moli roboh menyusul kuda Sio Gou Kian Kun. Terpaksa mereka kambangkan ginkang berlalu mengikuti di belakang kuda tunggangan Heks Yulong. Lama-kelamaan Hang Leng Moli rasakan napasnya sesak untunglah di saat kritis itu, tiba didengarnya Heks Yulong berteriak girang. Nah, itulah pertolongan datang. Dalam cuaca remang hujan pasir, muncul bayangan unta bergerak dari kejauhan sana kiranya itulah kafilah bangsa. Turfan yang kebetulan lewat. Para saudagar berunta itu membaris unta menjadi sebuah lingkaran besar sebagai dinding penahan damparan pasir, mendapat perlindungan dinding unta ini, berhasilkah Sio Gou Kian Kun bertiga beruntung dari hembusan hujan pasir. Heks Yulong pandai berbagai bahasa, dengan bahasa Turfandia ajak para pedagang itu bicara, baru diketahui bahwa rombongan saudagar ini sedang kekurangan air. Memang tempat di mana sekarang berada sudah mendekati pinggir gurun pasir, namun harus dua hari perjalanan pula baru bisa sampai di padang rumput, di tempat itu mereka jelas takkan bisa mendapatkan air sisa dari persediaan air mereka sudah hamat minim walau tidak sampai mati kekeringan, namun deritannya cukup menyiksa. Air yang dibawa Sio Gou Kian Kun cukup banyak, tahu mereka kekurangan air, secara sukarlah segera dia bagikan sekantong besar kap pada mereka. Air di padang pasir lebih berharga dari emas, sudah tentu para saudagar itu amat berterima kasih akan kebaikan hatinya, sudah tentu sewajarnya mereka lantas bersahabat. Dan Sio Gou Kian Kun bertiga pun masuk ke dalam rombongan besar ini. Di antara rombongan saudagar ini terdapat seorang pemuda berusia nolan, dia pandai berbahayaan, maka dia ajak Sio Gou Kian Kun ngobrol tanya Sio Gou Kian Kun datang dari mana, secara terus terang Sio Gou Kian Kun katakan dari seheserta ceritakan situasi peperangan di sana, tahu sehesudah terjatuh dan dijajah oleh Mongol, si pemuda menghela nafas gegetun. Terunjuk rasa duka nestapa pada mimik mukanya, namun Sio Gou Kian Kun tidak perhatikan tingkah polahnya. Tapi si pemuda sebaliknya menaruh perhatian terhadap Sio Gou Kian Kun, terutama amat perhatikan golok pusaka yang dibawanya setelah menempuh perjalanan, dia alihkan pembicaraan pada golok dan kuda bagus dikatakan oleh si pemuda bahwa suku bangsa diseek mengutamakan dua benda sebagai impian idamannya, pertama golok pusaka dan kuda jempolan, laki yang menanjak dewasa harus mendapatkan sebilah golok yang bagus dan memperoleh kuda yang jempol pula. Belakangan dia minta Sio Gou Kian Kun perlihatkan golok itu kepadanya. Si pemuda lolos keluar golok serta mengamatinya dengan rasa sayang dan terpesona Sio Gou Kian Kun berpikir. Sayang golok ini milik Li Tiang Tai yang harus kulindungi dan pasti ku kembalikan kepada keluarganya, kalau tidak boleh ku berikan kepada pemuda ini. Setelah mengamati sebentar si pemuda berkata, entah dari mana Tuan memperoleh golok ini? Karena baru berkenalan, sudah tentu Sio Gou Kian Kun menjawab secara samar, dikatakan itulah golok warisan keluarganya si pemuda menunjukkan mimik aneh seperti tidak percaya, namun dia tidak bicara lagi dia kembalikan golok itu kepadanya. Dua hari kemudian mereka sudah keluar dari gulung gobi pemandangan pandang rumput berubah pula, selayang pandang hanya tertumbuhan rumput menghijau membentang lebar sampai di kaki langit. Angin menghembus, menimbulkan alunan gelombang yang merata dan indah sekali dipandang mata, setelah kekeringan beberapa hari, seketika bangkitlah semangat mereka setiba di padang rumput. Malam itu mereka bermalam di padang rumput, kaum saudagar berikan dua tenda kepada mereka dan barang keperluan lainnya kepada Sio Gou Kian Kun bertiga, agaknya mereka tahu. Adat istiadat bangsa Han, Hang Lai Moli menempati sebuah tenda, tenda yang lain ditempati Sio Gou Kian Kun dan Hek Shulu. Malam telah larut, di dalam kelelapan tidurnya, Sio Gou Kian Kan seperti mendengar gerakan lirih di luar kemah, bagi seorang yang memiliki kepandayan ulat tinggi akan segera terjaga, lenyaplah rasa kantuk Sio Gou Kian Kun. Tak lama kemudian, sayuk terdengar suara gorengan rendah. Kedengarannya, seperti binatang buas, Hek Shulu terjaga sambil melompat bangun, baru saja dia hendak berteriak. Sio Gou Kian Kun sudah menekannya dan mendekat mulutnya, lalu berbisik di pinggir kuping. Bukan di ruang, itulah manusia, dia pura meniru gorengan binatang untuk mengelabui orang jangan kau membuat ribut, kita lihat saja dia siapa dan apa maksudnya. Sio Gou Kian Kun pura tidur, sengaja dia menggoros lagi tak lama kemudian, terdengar suara red kain tenda disobek orang, sesosok bayangan orang menerobos masuk. Pandangan mati Sio Gou Kian Kun amat tajam meski di malam gelap dilihatnya orang yang menerobos masuk ini kiranya si pemuda yang pagi tadi mengamati golok pusaka milik Litiang Tai itu. Dia taruh golok itu di pinggir pembaringan dengan menggagap dan merabai akhirnya si pemuda menemukannya dan menggenggamnya kencang. Sio Gou Kian Kun sudah mendudah bahwa orang akan mencuri goloknya namun mengingat pembicaraan yang akur dan asik tadi pagi dia segan turun tangan menangkap basah pembuatan orang terutama dia tidak ingin merusak persahabatan pikirnya dalam kesempatan lain akan dicarinya kembali saja golok itu. Tak nyana setelah berhasil, si pemuda tidak segera berlalu, dia malah mencabut golok dan mulut menggerundal. Lebih baik salah membunuh dari salah melepasnya, tapi kiranya tidak akan salah lagi. Sekilas ragu, mendadak dia ayun goloknya terus membacok leher Sio Gou Kian Kun. Terheran Sio Gou Kian Kun mendengar perkataannya, untung dia sudah siap tiba dia mencelat sambil membalik badan, berbareng kelima jarinya menyempuk pergelangan tangan si pemuda seketika menjadi lemas dan klon tang golok itu jatuh ke tanah. Sio Gou Kian Kun belum tahu bagaimana kepandaian si pemuda, tak tega dia melukainya, maka dia hanya gunakan sebagian kecil tenaganya, dikiranya orang takkan tahan dan terjungkal roboh. Tak kira kepandaian si pemuda cukup lumayan, golok jatuh namun dia sendiri tidak keroboh, putar tubuh dengan tangkas segera dia menerobos keluar dari lobang tendah tadi. Hek Siulo mencelat bangun menangkapnya, namun kena ditendangnya terjungkal Sio Gou Kian Kun memapah Hek Siulo tanyanya. Bagaimana kau? Tidak apa orang ini masih muda, namun berhati keji, tidak lekas kau menangkapnya. Goloknya tidak hilang, tangannya pun ketika ku sampuki sakitnya cukup untuk menghukum perbuatannya, ujar Sio Gou Kian Kun tertawa. Hek Siulo penasaran, dia kejar keluar, namun terdengarlah seekor kuda sudah diberdal pergi, si pemuda lari naik kuda. Para saudagar terkejut bangun dan melihat si pemuda lari menunggang kuda, mereka sama unjuk rasa heran dan kaget Sio Gou Kian Kun tanya pimpinan rombongan. Siapakah pemuda ini? Seorang teman perkenalkan dia masuk rombongan kita menuju ke Mongol untuk suatu urusan dagang, barangnya malah masih tertinggal di sini, entah kenapa dia mendadak lari pergi? Tahu bahwa si pemuda bukan segolongan mereka, baru Sio Gou Kian Kun tuturkan kejadian tadi, pimpinan rombongan geleng kepala sambil menghela nafas gegetun, tak berhasil mencari tahu asal usul si pemuda, golok tidak hilang pula, Sio Gou Kian Kun tidak tarik panjang urusan ini. Hari kedua dia tetap melanjutkan perjalanan bersama rombongan saudagar ini. Rombongan saudagar ini sudah sering memondar-mandir antara Persia, Seektur Fan, Mongol, Tibet dan lain negara, maka serdadu Mongol yang jaga di perbatasan dan di kota banyak yang kenal mereka, sehingga Sio Gou Kian Kun bertiga tidak mengalami kesulitan apa memasuki Mongol. Di sini para saudagar itu berpencar menuju ke berbagai tempat untuk mengumpulkan bahan obatan, maka Sio Gou Kian Kun berpisah terus menuju ke Holin. Holin adalah ibu kota Mongol, Mongol berdiri belum lama, maka Holin masih merupakan bangunan kota serba darurat yang kasar meski sudah ada beberapa bangunan gedung, namun kebanyakan masih suka bertempat tinggal di dalam kemah, Sio Gou Kian Kun menyewa sebidang tanah, di sini dia mendirikan kemah, menyamar sebagai pedagang dari daerah lain. Setelah mendapatkan tempat berteduh, barulah dia mulai merancang rencana dan bergerak secara teratur. Langkah pertama sudah tentu harus mencari tahu situasi dan keadaan setempat bangunan terbesar di Holin adalah biara lama, mereka sudah tahu bahwa Kong Sun Ki dikurung di sana, tapi di mana adik Hek Siulo dikurung, belum lagi mereka ketahui. Tidak sedikit jumlah jago kosan dalam kuil lama, yang sudah diketahui adalah Li Ugo Anka dan Tai Biji kalau bukan kebetulan penyakit Jau Hwe Ejipmo mereka komat, Sio Gou. Kian Kun dan Hong Lei Moli tidak yakin dapat mengalahkan mereka. Sedang Pek Siulo dikurung tersendiri oleh Umong, hal ini lebih mudah dihadapi. Maka mereka berkeputusan untuk menolong Pek Siulo lebih dulu baru akan menyatroni kuil lama, umpama gagal dengan leluasa mereka akan bisa meninggalkan Holin. Dari teman Hek Siulo di Mongol dengan susah payah didapat keterangan, bahwa Umong adalah seorang Kim Tiang Busu yang langsung menjadi bawahan jengiskan, tugasnya melindungi dan menjaga istana jengiskan, istana jengiskan terletak di utara ajiloh, Kim Tiang Busu yang bergiliran piket berasrama di sana pula, Umong dan Ibu Ho Akib hendak memeras harta Hek Siulo pasti di luar tahu jengiskan dan gurunya. Oleh karena itu kemungkinan besar Pek Siulo dikurung di salah satu kemah mereka, maka mereka berencana malam itu hendak mencari tahu dulu ke gunung ajiloh, di mana tempat tinggal itu kemah Umong. Hari itu, tengah mereka berunding tiba didengarnya di luar ada ramai, si Ogo Kian pun lari keluar melihat, tampak laki perempuan, tua muda sama berebut keluar kota si Ogo Kian pun tanya Hek Sin Yo. Apa yang mereka ributkan, apakah jengiskan kembali bukan kaun besar mereka yang pulang, tapi salah seorang. Selirnya yang dikirim kembali ke Holin. Selir yang mana? Putri Lian Coan Raja Negeri Sehe, karena harus pimpin pasukannya ke Medan Laga, dia kirim dulu selirnya ini ke rumah. Rakyat berbondong ingin melihat selir junjungannya. Si Ogo Kian pun tertawa bertiga mereka pun keluar kota mengikuti arus rakyat yang berbondong itu, pejabat Mongol. Yang ada di Holin belum lagi keluar menyambut, mereka sudah mencampurkan diri bersama rakyat banyak. Tampak sebarisan unta dan kuda mendatangi. P.I. on punggung unta dibebani paket besar kecil hasil kemenangan dari peperangan kali ini. Selir yang dimaksud duduk di atas sebuah singgah sana di punggung unta yang ditutupi kain sari, yang berjarak dekat masih bisa melihat jelas tampang selir yang satu ini meski hanya teraling oleh kain sari yang halus dan tembus pengelihatan, wajahnya tampak malu dan merung. Di sebelah unta yang dinaikan selir adalah seekor kuda yang ditunggangi seorang laki berpangkat tinggi dengan kepala besar kuping besar. Dari bisik orang di sebelahnya baru. Siao Gou Kian Kun tahu, bahwa laki teromok ini adalah paman raja negeri Liao yang dulu dan belakangan lari dan menetap di negeri Sehe. Sekarang dia ditugaskan untuk mengantar selir ini ke holin di belakang Siao Hok, menunggang kuda besar pula, adalah Sin Bong Guan. Sin Bong Guan memangnya adalah pengawal pribadi Siao Hok, Dulu dia malang melintang dan sewenang di daerah utara, akhirnya ditumpas, maka dia tidak terima kalau Hang Le Moli menjabat Lok Lim Beng Chu. Kebetulan malah kedua orang ini datang, menghemat tenaga kita, ujar Siao Gou Kian Kun. Urusan penting kita belum terlaksana, mungkin sekarang tidak leluasa turun tangan terhadap mereka. Betul. Tapi aku mendapat pesan liti yang tai, sakut hatinya aku harus menuntutkan balas, biarlah cari kesempatan lain waktu. Pada saat itulah, terjadi peristiwa yang tak pernah mereka duga, di antara gerombolan penonton yang berjejal itu, tiba menerobos keluar seorang pemuda terus menumpukan pisau terbang ke arah Siao Hok, gerak-gerik si pemuda cekatan dan serangan pun amat cepat, belum lagi semua orang menyadari apa yang terjadi, pengawal pun baru berteriak. Ada pembunuh tampak Siao Hok sudah terjungkal roboh dari punggung kuda pisau terbang. Timpukan si pemuda telah menancap di dadanya tembus ke punggung, jiwat pun melayang seketika. Mengenali pembunuh ini, Liu dan Hoa sama mi lengat. Kiranya si pemuda bukan lain adalah pemuda dari rombongan saudagar yang berusaha mencuri golok pusaka itu. Jing Ye Au, ujar Siao Hokian pun tertawa. Bukan aku ingin cari kesulitan, namun sekarang kita tak bisa berpeluk tangan. Sementara itu Sin Bongguan sudah menubruk turun mengejar si pemuda, tak sempat keluarkan golok, dia gunakan cemeti. Tar seraya memaki. Pembunuh bernyali besar, masih ingin lari? Gerak-gerik si pemuda cekatan namun tak kuasa dia meluputkan diri dari cambuk Sin Bongguan. Sebagai tokoh silat kelas tinggi dari aliran hitam, ilmu silat Sin Bongguan memang lihai, si pemuda lintangkan golok menangkis terasa tangannya pedas kemeng, tahu goloknya terbelit dan tersendai lepas oleh cambuk Sin Bongguan. Cambukan kedua sementara itu sudah menyerang tiba pula, si pemuda baru mencelak bangun, dengan telak lututnya kena dihajar, seketika dia terjungkal pula. Cambuk ketiga Sin Bongguan mengincar batok kepala si pemuda, mendadak Sin Bongguan sendiri yang menjerit kesakitan cambuknya menceng ke samping, kiranya si Yogo Kian Kun dan Hong Lei Moli sama melompat keluar, pergelangan tangan Sin Bongguan tertusuk benang kebut Hong Iaye Moli, sehingga serangannya menceng. Gerak Hong Lei Moli secepat kilat, tahu dia sudah berada di depan Sin Bongguan, pedangnya pun menusuki tersipu Sin Bongguan menyapu dengan cambuk namun di mana sinar pedang berkelebat cambuknya seketika putus jadi tiga jurus Hong Lei Moli dinamakan Sam Choan Hoat Lun, memutar tiga kali roda sakti, cambuk putus gerakannya masih belum berhenti hampir saja jari Sin Bongguan terpapas kutung juga. Dalam beberapa gebrak saja Sin Bongguan lantas tahu bahwa yang dihadapinya adalah Hong Lei Moli musuh buyutannya, bentaknya. Hektometer, kiranya kau iblis. Belum habis dia bicara tahu terdengar suara ngek tenggorokan Sin Bongguan seperti disumbat dan leher tercekik, kata selanjutnya tak mampu diucapkan. Kiranya kuatir orang membeber asal usul Hong Lei Moli, si Ogo Kian Kun timpukan sebentuk metu uang tepat masuk ke tenggorokannya, perhatian Sin Bongguan tertuju kepada Hong Lei Moli, jangan kata berkelit, belum lagi dia sempat katupkan mulut, tahu metu uang sudah masuk ke mulutnya. Kekuatan jentikan metu uang si Ogo Kian Kun jauh lebih keras dari pegas, bukan saja gigi Sin Bongguan rompal, tenggorokannya pun terluka parah, memangnya dia bukan tandingan Hong Lei Moli, karena terluka oleh metu uang timpukan si Ogo Kian Kun, sudah tentu dia menjadi keripuhan, hanya beberapa gebrak lagi, akhirnya dia mampus dengan dada tertembus pedang Hong Lei Moli. Waktu si pemuda tersungkur jatuh, serdadu mongol bersorak memburu ke arahnya, golok pedang dan tombak sering tak merabu kepadanya, untung si Ogo Kian Kun bertindak cepat, sekali raih dia jinjing si pemuda bangun, berbareng tangan yang lain menangkap seorang perwira terus diputarnya seraya membentak. Nah, bunuhlah dia tiga golok dan sebatang tombak sama membacok dan menusuk badan si perwira, karuan serdadu mongol itu sama berteriak kaget dan menyurut mundur. Si Ogo Kian Kun putar badan gede si perwira sehingga beberapa serdadu jatuh sung sang sumbel. Kau masih bisa lari? Lekas rebut kuda seru si Ogo Kian Kun kepada si pemuda. Mengenali si Ogo Kian Kun sekilas si pemuda melenggong, matanya terbelalak kaget dan heran, teriaknya. Kau, kau, kenapa kau tolong aku jangan banyak tanya, lekas lari dulu. Walau lututnya terluka namun kepandaian si pemuda masih unggul dari serdadu mongol, cepat sekali dia sudah rebut seekor kuda dan melarikan diri, lekas sekali si Ogo Kian Kun, Hang Le Moli dan Hek Siule pun sudah menerjang keluar kepungan. Setiba di suatu hutan si Ogo Kian Kun tanggalkan golok serta berkata dengan tertawa. Tempo hari aku membual kepadamu, harap kau tidak kecil hati. Kesima si pemuda, katanya. Siapakah tuan? Dari mana kau peroleh golok ini sudikah menerangkan? Kau belum tahu siapa aku aku malah sudah tahu siapa kau. Kau Li Kongcu bukan Li Tiang Tai pernah. Aku bernama Li Liokji Li Tiang Tai adalah ayahku. Golok ini. Ayahmu titip golok ini kepadaku untuk diserahkan kepada Kongcu. Disehe aku pernah bertandang ke rumahmu, tak kira. Di sini bertemu dengan kau, silakan Kongcu terima kembali golok ini. Menerima golok Li Liokji bertanya. Harap tanya siapakah tuan penolong ini? Entah di mana pula tuan penolong bertemu dengan ayah. Aku Sihoa bernama Kokhem inilah Lok Limbengcu 5 Provinsi Utara Li Ujing Yeau. Dia adalah teman karibmu, Hek Siulau yang pernah dipenjarakan di Sehe. Kejut girang dan waspulah hati Li Liokji, katanya. Kiranya tuan penolong adalah Siou Go Tian Kun pendekarlah Tahua Kokham yang kenamaan di Kang Ou. Siou Go Tian Kun golak seraya menarik kedok. Mukanya Hang Lei Moli pun gunakan air menghapus obat rias yang menjadikan dia ganti rupa menjadi perempuan desa setengah umur. Sekarang Li Liokji tidak ragu lagi, tersipu dia berlutut dan menyatakan terima kasih, tanyanya. Bagaimana keadaan ayah? Kenapa dia titipkan golok ini kepada Hoa Tai Hiap? Harap Kong Cu tidak bersedih ayahmu, dia, Su, sudah meninggal lalu dia ceritakan kejadian di pangkalan Yalu Hoan Ih, akan kemalangan yang menimpa Li Tiang Tai. Li Liokji menangis sesenggulkan, Siou Go Tian Kun menghibur. Dengan tanganmu sendirika sudah bunuh Siou Ho, sakut hati ayahmu sudah terbalas. Li Liokji menghasut air mata, katanya mewe, sekian lama ayah tidak kunjung pulang dalam. Perjalanannya ke Kilian San, aku sudah merasakan firasat jelek Siou Ho memang bermusuhan dengan keluargaku. Ku bunuh di abukan lantaran dendam pribadi. Malah aku belum lagi tahu bahwa dialah Biang Keladi yang membunuh ayahku. Aku, tahu, kau bunuh Siou Ho untuk membela nusa dan bangsa, dendam negara memang lebih besar artinya dari sakit hati keluarga ujar Siou Go Tian Kun Seraya membimbing Li Liokji bangun berdiri tanyanya. Apa kau bisa membaca bahasa Mongol Li Liokji melengak, katanya. Pernah belajar beberapa tahun bahasa kasaran bisa ku baca, Ho Atai Hiap untuk apa kau tanya. Dalam golok ayahmu ada disimpan surat rahasia, coba kau periksa dan baka isinya. Li Liokji keluarkan surat itu serta membacanya, katanya kemudian. Inilah surat rahasia yang dikirim langsung dari istana jengiskan. Siou Ho diperintahkan untuk menjadi spion, dikatakan kalau raja kita tak mau menyerah, Siou Ho diperintahkan membunuhnya. Aneh kenapa surat rahasia ini bisa berada di tangan ayah. Mungkin kurir jengiskan yang membawa surat rahasianya ini kepergok ayahmu di tengah jalan, karena tugasnya kekilihan san amat penting. Dia tidak sempat memberi kabar kepada baginda raja junjungannya, Siou Go Tian Kun menjelaskan. Li Liokji manggut, ujarnya. Ya, mungkin demikian oleh karena itu ayah titip golok ini kepadamu untuk diserahkan kepadaku, bukan mustahil Siou Ho berusaha untuk merebut golok ini. Hang Lei Moli menimrung, surat ini sebetulnya tidak begitu penting lagi artinya, di sebelah belakang masih ada kelanjutannya. Jengiskan sedang mencari seseorang. Oh, siapa yang dia cari tanya Hang Lei Moli? Seorang bernama Li Ugo An Cong. Jengiskan minta Siou Ho bantu mencarinya. Hang Lei Moli heran, katanya. Orang yang dicari jengiskan itu adalah ayahku. Hakikatnya ayah tidak pernah kenal jengiskan entah untuk keperluan apa dia mencari ayahku sungguh aneh sekali. Ayah berada di Kongbing si orang jengiskan pasti takkan bisa menemukan sayang jengiskan tak berada di holin. Kalau tidak boleh kau wakili ayahmu menemuinya sudahlah, hari sudah petang, mari kita pulang. Setelah diobati lukanya, Li Liok Ji sudah bergerak leluasa, dia hendak mencari rombongan saudagar itu, maka berpisah dengan Siou Go Tian Kun, bertiga. Petang itu Siou Go Tian Kun bertiga kembali ke holin. Walau holin adalah ibu kota Mongol, namun karena mereka adalah bangsa pengembala negara baru berdiri lagi, maka bangunan kota masih serba sederhana dan darurat. Demikian juga holin tak ubahnya seperti kota kecil di Tiongkok, tembok kota pun tidak dibangun. Maka Siou Go Tian Kun bertiga dengan leluasa kembali ke rumahnya. Penjagaan dan ronde memang diperketat namun karena Siou Go dipandang orang luar yang tidak penting artinya, selir jengis ham pun sudah masuk istana, maka peristiwa terbunuhnya Siou Go sudah tidak dianggap lagi. Setelah makan malam, hari pun sudah menjelang malam, bergegas mereka ganti pakaian hitam, bergerak menurut rencana, menyelidik ke gunung Aji Lohi. Malam gelap angin meniup keras, merupakan cuaca tepat bagi orang bergerak di malam hari. Dengan mengembangkan ginkang mereka bertiga menyelundup ke punca Aji Lohi tanpa diketahui oleh siapapun. Istana yang ditempati jengis kon dibangun di atas gunung, di sekitar istana dari atas berlapis menurun didirikan kemah yang tersebar di mana, itulah kemah para kim tiang busu yang berdinas dan bertempat tinggal, jumlahnya kurang lebih tiga empat puluhan. Entah kemah yang mana tempat tinggal Umong. Tiba tampak sinarobor mendatangi, ada beberapa busu beranjak kemari, satu di antaranya kebetulan adalah Umong, Siao Gou Kian pun beramai lompat naik ke pucuk pohon menyembunyikan di Ahek Siulo berbisik memberitahu. Beberapa orang yang bersama Umong itu satu di antaranya bernama Mulia, yang lain bernama Jilaun Jagowan dari Kim Tiang Busu, Kepandainya tidak di bawah Umong, tiga yang lain aku tidak kenal namun dari dandanan seragam mereka, dua Kim Tiang Busu, seorang lagi adalah wisu biasa. Lekas sekali rombongan Umong sudah dekat dan lewat di bawah pohon, terdengar Umong mengerut tuh. Urusan genting apa, selarut ini masih panggil orang. Jilaun berkata, inilah pesan CP, dia khawatir ada pembunuh yang membuat tonar di istana, Kon Agung tiada, maka kita harus lebih hati menjaga selirnya. Umong mendengus, katanya, memangnya CP ketakutan menghadapi beberapa keparat itu. Kemungkinan mereka adalah orang sehe, tujuannya hanya membunuh Siao Hock. Memangnya berani mereka petingkah di istana, yang terang Umong menghuatirkan tawanannya, maka dia selalu cari alasan tidak mau bertugas di istana. Bukan begitu, timbrung muliha, kesaktian panah CP memangnya kau ragukan, jelas dia bukan laki yang penakut. Katanya orang yang dipergokinya itu berkepandayan tinggi, khawatir Kim Tiang Busu kita tiada yang kuat menandinginya. Bagaimana juga, hatikan baik sepuluh atau setengah bulan. Lagi Kon Besar akan pulang, maka jangan sampai terjadi apa sebelum Kon Besar pulang. Diam terkejut hati Umong, maka rasa khawatirnya bertambah besar akan pawanannya yang diam-dia semunyikan di dalam kemahnya, namun dia hanya menggerutu dan tetap mengikuti langkah temannya. Mulihata hiraukan lagi, dia berpesan kepada Wisu itu, pergilah kau ke tempat Subtai, suruh dia malam ini lebih. Berhati, Ronda ditambah jaga diperketat. Subtai adalah Kim Tiang Busu yang mengepalai penjagaan dan Ronda malam ini setelah mengiakan, Wisu itu segera putar kembali lewat di bawah pohon Xiao Go Tian Kun, kebetulan angin meniup kencang sehingga obor di tangannya padam. Selaka, sekali gerutu si Wisu, dia lupa membawa ketikan api lagi, walau jalanan di gunung sudah apal namun malam segelap ini, berjalan harus merabah dan meti gremat, betapapun hatinya menjadi gugup. Badai menghembus semakin kencang, pasir pun beterbangan Wisu itu tak kuat membuka mata sehingga langkahnya sempoyongan men terjang, tiba dia merasa seperti menabrak seseorang, orang itu lantas mencengkram dadanya, bentaknya, kau tidak punya mata. Wisu minta maaf katanya, oborku padam siapa kau? Ada membawa ketikan api? Logat mongol orang ini membawa aksen penduduk holin, maka si Wisu tidak curiga. Aku adalah Aju dan Ibun Chiang Kun, kata orang itu. Baru kembali dari garis depan. Menyeba ikan angin badai ini, oborku sampai terbuang, aku tidak kenal jalan di sini, obormu boleh ku nyalakan namun kau bantu aku mencari seorang. Wisu ini cukup cerdik, namun orang ini membawa aksen holin tulen di samping menyebut nama Ibun Hoakib pula, pikirnya penjagaan di bawah gunung cukup keras, bahwa orang ini bisa berada di sini tentunya orang sendiri karena dia harus segera menyampaikan perintah kepada Subtai. Maka dia berkata, Aku bertugas, tak bisa ikut kau mencari orang, kau mau cari siapa. Ibun Chiang Kun suruh aku mengantar surat untuk umong, suhengnya. Malam ini umong sedang giliran piket, besok saja kau temui dia. Malam ini aku harus mendapat tempat untuk istirahat, sukalah kau bawa aku ke kemahnya. Aku sedang menjalankan tugas penting, begini saja pergilah sendiri ke kemah umong, jalan ke barat kira 200 langkah, di sana terdapat sebuah panggung batu, kemah di pinggir kiri panggung batu itulah tempat tinggal umong. Loh, ketika NMU sudah ketemu belum? Lekas nyalakan oborku. Orang itu berkata, Baik, terima kasih akan petunjukmu, kau rebahlah. Wisu itu terkejut teriaknya, Kau, kau, hanya dua patah kata, tau ketiaknya terasa sakit terus jatuh pingsan dan rebah tak berkutik lagi. Orang yang menutuk hiat tuisu ini adalah Heksyulo. Dia memang pandai bicara dengan bahasa mongol. Dia tahu tak busu mongol biasanya keras dan kaku, kuatir gagal pakai ancaman dan kekerasan, maka dia gunakan tipu ngapusi orang. Liu dan Hua segera lompat turun, mereka puji Heksyulo yang pandai main sandiwara. Kata Heksyulo tertawa. Biar goda mereka lebih lanjut, akan kumain sulapan untuk mempermainkan mereka. Oh kau pun pandai main sulapan ujar Hong Lei Moli. Mainan lain aku tidak bisa, aku bisa merubah diri jadi. Umong, ujar Heksyulo tak kala itu angin badai sudah meredah. Sesuai petunjuk si wisu tadi, betul juga dengan mudah mereka sampai dikemah kediaman umong. Dari dalam kemah seorang membentak, siapa di luar? Heksyulo segera menyaut. Sute, aku sudah kembali, logap bicaranya mirip benar dengan umong. Orang yang ada di dalam kemah adalah Sute Umong bernama Uji, mendengar suara suhengnya, dia menjadi haran. Eh begini cepatkah sudah pulang? Waktu dia singkap kreit tahu dilihatnya seorang keling berdiri di depannya, keruan kejutnya bukan main, teriaknya. Kau, siapa kau? Mana suhengku? Heksyulo menarik kedok mukanya, katanya tertawa, kau minta suheng kepadaku, kebetulan aku pun ingin. Minta adik kepadamu. Nah, di mana adikku kau sembunyikan? Di tengah gelak tawanya segera dia turun tangan. Uji memapaknya dengan pukulan, dengan geraki melecoan peh, ikan mas menyusup gelombang, Heksyulo menyanggah dengan tangan kiri, sementara telapak tangan kanan menyelinap dari bawah ketiaknya, terus memelintir dan menelikung lengan Uji. Uji meronta sekuatnya sehingga pegangan Heksyulo terlepas, sebetulnya taraf kepandayan Uji tidak lebih rendah dari Heksyulo, soalnya dia kaget dan belum siaga maka dia sedikit dirugikan. Sigap sekali Heksyulo miring badan dan wutbongamnya menjotos, Uji gunakan tai kim najiu berbalik memegang urat nadinya, Heksyulo tekuk lutut merendahkan pinggang menyurut pundak, kembali kepalan kirinya menghwantam. Tolong, belum lenyap teriakan Uji, tahu terasa badannya mengejang dan lemas, suaranya terputus badan pun melingkar roboh. Kiranya pada saat yang tepat itu Siogotian pun menyelingap masuk serta menutup hiat tonnya dengan kipas, maka jotosan tangan kiri Heksyulo dengan telak mengenai hidungnya, keruan Uji menjengking kesakitan, darah pun meleleh dari hidungnya. Heksyulo menggeledah ke seluruh kemah yang kosong melompong, tiada sesuatu yang dapat diketemukan kecuali Uji segera kakinya menginjak dada Uji membentak. Dimanakah sembunyikan adikku jika tidak kau katakan, kuranggut jiwa anjingmu. Senak napas Uji, katanya tersendait, dia, dia, dia kenapa sentak Heksyulo. Karena sesak napas dan terinjak dadanya, Uji tak mampu bersuara, didesak lagi, saking gugut dia tak mampu bicara. Tiba terdengar sebuah suara tertawa berkata, Koko, aku di bawah sini, kedengarannya suara itu. Kumandang dari bawah tanah, memang itulah suara Pek Siu. Lo sekali renggut, Heksyulo jinjing badan Uji, bentaknya bengis. Lekas buka pintu rahasia ke bawah. Uji sempat bernapas, katanya tersengal. Pindahlah papan batu di bawah dipan itu, karena hiatu masih tertusuk, dia tak mampu berkutik. Lekas Siogo kian kun bekerja membalik papan batu betul juga di bawahnya adalah sebuah lubang gelap. Dengan menjinjin uji, Heksyulo mendahului lompat turun diikuti Siogo kian kun sementara Hang Le Moli berjaga di luar kemah. Setelah menyulut obor, tampak mata mereka menjadi silau, ternyata di kamar di bawah tanah penuh bertumpuk mas perak, mutiara jamrut, mata kucing, batu safir berlian dan lain harta yang tak ternilai harganya. Pek Siolo adik Heksyulo duduk di atas tumpukan barang mestika itu kiranya kamar batu di bawah tanah ini adalah gudang penyimpanan harta kekayaan umong, uji, ibon hoakib bertiga, Pek Siolo tertawa menyambut kedatangan saudara tuanya. Koko, jual beli kita kali ini tidak akan rugi, dia hendak mengeduk harta kita, malah sebaliknya kita yang bakal mengeduk harta mereka. Dik, jangan kau terlalu tamat, bujuk Heksyulo. Hayo lekas keluar Pek Siolo menyeringai sinis, ujarnya, aku tak mampu bergerak. Jangan khawatir, cukong punya Tian San Soat Lian, sebentar saja kau akan bisa bergerak. Keadaan Pek Siolo lemas lulai karena keracunanmu Puihoa. Dua sayap Tian San Soat Lian dikunyahnya dan diptelan, lekas sekali Pek Siolo menas akan badan segar dingin amat nyaman dan semangat lekas pulih setelah mengaturkan terima kasih Pek Siolo berkata. Setelah kejadian ini aku benar kapok, mari kita angkat semua harta ini dan serahkan kepada pasukan gerilya rakyat yang melawan Mongol. Ucapanmu betul, ujar Heksyulo. Aku pun punya maksud yang sama, malah seluruh harta simpanan kita itu pun inginku serahkan seluruhnya kepada laskar rakyat. Dua bersaudara segera mencari karung, uang mas dan perak disinkirkan sengaja mereka hanya memungut mutiara berlian jamrut dan harta lain yang lebih tinggi nilainya. Setelah dua karung penuh, yang lain tak muat lagi, Siogo Kian Kun tertawa, katanya. Sudahlah cukup, umung tentu amat gegetun dan mencak seperti kebakaran jenggot. Heksyulo masih merasa sayang, katanya, ambil lagi sedikit. Tiba terdengar suara benturan senjata keras, lekas Siogo Kian Kun berlari keluar, tampak di dalam kemah, Hang Le Moli sedang berhantam dengan umung. Ternyata setiba di istana umung yang jantung selalu dakdik-dik mencari alasan dan minta diizinkan oleh CP untuk kembali ke kemahnya dulu. CP adalah komandan Kim Tiang Busu, umung seharusnya tunduk akan perintahnya. Namun mengingat guru umung adalah jago andalan jengiskan CP Rikuh untuk memaksanya, setelah mengerut kening, akhirnya dia meluluskan permintaan umung. Mimpi pun umung tidak duga di dalam kemah sendiri bakal kepergok dengan Hang Le Moli, begitu berhantam umung lantas terkena senjata rahasia Hang Le Moli, dua utas benang kebut orang mengenai hiat sonia. Untuk sementara umung yang meyakinkan Gun Go Anit Set Keng masih kuat bertahan, namun keadaannya sudah gawat. Ada pembunuh, ada met selekas datang, teriak umung seraya jumpalitan ke belakang pikirnya hendak terjang keluar kemah. Lari kemana bentak si Ogo Tian Gun seraya lontarkan Beik Hong Chiang, umung tersungkur jatuh. Seret pedang Hang Le Moli menusuk tembus tulang pundak umung, kontan umung menjeret roboh dan semaput. Bukan aku berlaku kejam, soalnya keparat ini terlalu jahat. Baiklah, kita lepas api bakar saja kemah ini, segera kita berlalu. Lokan malah mengejutkan musuh menunjukkan jejak kita bantah si Ogo Tian Kun. Tujuanku memangnya ingin bikin mereka geger dan kalut. Kita tinggalkan tempat ini, segera menuju ke Lama Kiong. Si Ogo Tian Kun mengerti maksudnya, katanya, betul, akal bagus kalau di sini terjadi kebakaran, jago lama di mana tentu diminta bantuannya kemari. Tatkala itu Hek Pek Siulo sudah keluar, dengan obornya Hek Siulo segera membakar kemah. Dari bawah Uji berteriak, sukalah kalian bermurah hati, jangan aku dibakar mati, si Ogo Tian Kun berkata, keparat ini pun jahat, tapi bukan pelaku utama, baiklah selamatkan jiwanya. Pek Siulo menyeretnya keluar terus menendangnya sekali, tulang rusuk Uji patah dua, namun Hiat Sonia yang tertutup dibebaskan, karena terluka parah dan tak mampu berjalan Uji merangkak meninggalkan kemahnya yang mulai berkobar. Subtai Komandan Ronda segera berlari datang dengan anak buahnya, suara tanduk tanda bahaya segera ditiup, lekas sekali para busu berlari dari berbagai penjuru, genta, besar di istana yang piranti memberi tanda bahaya pun bertalu. Si Ogo Tian Kun dan lain kembangkan ginkang sudah lari ke dalam hutan waktu para busu sibuk memadamkan api, mereka dengan selamat sudah tiba di bawah gunung. Si Ogo Tian Kun lantas berpesan kepada Hek Pek Siulo, kalian meninggalkan Holin dulu, tunggulah kami di Kim. Gupoh di luar kota, Kim Gupoh adalah tempat di mana Hek Pek Siulo menyimpan hartanya, hal ini sudah dilaporkan kepada Si Ogo Tian Kun. Maka mereka pun berpisah. Kui Lama dan istana Jengis Kon dibangun bertautan antara dua puncak yang berlainan, lekas sekali para Lama di puncak seberang bisa melihat kobaran api di puncak sebelahnya, namun jalan gunung sukar dan berbahaya, malam gelap lagi meski jaraknya dekat, tapi untuk naik turun gunung memerlukan waktu sejam. Waktu Si Ogo Tian Kun dan Hong Lei Moli tiba di puncak gunung, para Lama sedang berlari turun. Mereka sembunyi di atas pohon, para Lama itu perlu segera lari ke sana memberi bantuan, sudah tentu tak perhatikan jejak mereka. Jumlah Lama yang keluar memberi bantuan cukup banyak, sisanya yang tunggu kuil segera menutup pintu, dan tiada yang berani keluar. Dalam belangan kuil Lama yang cukup besar ini terdapat beberapa pucuk pohon tua, kebetulan buat sembunyi Si Ogo Tian Kun berdua, namun burung yang bersarang di pohon ini terkejut terbang. Dua Lama yang berjaga di bawah pohon terkejut dan mendongaki di saat mereka perhatikan suara burung, Liu dan Hua lekas kembangkan ginkang dari arah yang lain melesat ke atas kuil terus sembunyi dilekukan genteng. Di pekarangan sana empat Lama sedang mendatangi namun mereka pun tidak melihat jejak bayangan Liu dan Hua, kedua Lama itu, membalik masuk sambil menggerutu, ternyata burung cari gara. Baru saja Si Ogo Tian Kun merasa senang bahwa usahanya berhasil, tiba terasa kesyurangin dingin yang tajam laksana panah melesat ke arah dirinya, berbareng seorang membentak, menggelundunglah turun. Kontan Si Ogo Tian Kun bergidik kedinginan, kakinya terpeleset dan meluncur ke bawah dari atas genteng, untung dia keburu mengeram dan gunakan gaya bergantung di atas payon, ujung kaki menggantol dan menyendal kembali dia melejit naik ke atas. Namun lekas sekali Si Bungkuk Tai Bi sudah menubruk tiba kedua tangannya menyerang bersama, ke kiri menyerang Si Ogo Tian Kun, ke kanan menghantam Hang Lei Mo Li. Si Ogo Tian Kun terkejut akan kehebatan pukulan Si Bungkuk yang lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu, namun dia tidak mundur, namun dipaksa untuk balas menyerang untuk bertahan, di mana kipasnya bergerak dia tutuk Loh Kiong Hiat di telapak tangan Tai Bi. Tai Bi kipatkan tangan berusaha merebut kipas Si Ogo Tian Kun. Tapi di saat lawan mengubah gerakan, Si Ogo Tian Kun sudah melejit dengan gerakan burung darah jumpalitan dia pindah ke sebelah atas tepat di wuungan rumah. Dalam waktu yang sama, Hang Lei Mo Li kebutkan kebutnya mengincar muka orang, dengan kekuatan pukulannya yang keras Tai Bi bikin kebutnya tertolak buyar, namun pedang di tangan kanan Hang Lei Mo Li keburu menusuk tiba, baru saja Tai Bi melayani kipas Si Ogo Tian Kun, dia jadi kerepotan dan terpaksa melompat menyingkir kret jubah kulit musang berbulu Tai Bi terpapas wobek sebagian. Kiranya kalian sepasang bedebah ini, maki Tai Bi, memangnya kalian ingin aku antar jiwa kalian bersama menghadap Giam Lowong? Betul, E.J. Si Ogo Tian Kun. Akulah yang hendak merenggut jiwamu setelah mundur, kedua orang sama merangsak maju, dengan mendapat bantuan Hang Lei Mo Li, ilmu tutup dengan kipas Si Ogo Tian Kun dapat dikembangkan dengan bagus dan lihai. Tai Bi terdesak memela diri saja, untuk mempertahankan dia mandah repot, sudah tentu tak sempat lagi menggunakan hian enci kebanggaannya. Beruntun para lama yang berada di bawah segera lompat naik ke enteng, bentaknya, maling bernyali besar dari mana berani mempermainkan hudia. Satu di antaranya melihat Hang Lei Mo Li adalah seorang perempuan, gusarnya bukan kepalang, makinya. Tempat suci bersih mana boleh kau perempuan siluman ini bikin kotor di sini? Hayo menggelundung pergi menurut peraturan kuil lama, kaum perempuan dilarang memasukinya. Persetan dengan aturan busukmu, maki Hang Lei Mo Li, kau lah yang menggelundung turun sekali kebut dia guling. Tongkat si lama terus ditarik dan didorong meminjam tenaga lawan, betul juga lama tersungkur roboh dan terguling jatuh ke bawah. Sisa tiga lama yang lain di papak Hang Lei Mo Li. Dengan mengembangkan pedang dan kebut, sekejap saja para lama itu kena dirobohkan dengan tertutup hiat sonia, salah seorang malah terkebut termuk tulang pundaknya dan terguling jatuh dan terbanting mampus. Waktu Hang Lei Mo Li membalik hendak membantu si Ogo Kian pun melawan Taibi, sekonyong terdengar jerit. Lengking orang kesakitan yang mengerikan, namun bukan Taibi yang teriak kesakitan, sekilas Hang Lei Mo Li melengat, segera dia tahu, bahwa tempat itu adalah ah kamar di mana Kong Sun Ki dikurung kini penyakit jauh Hwe Jip Mo kebetulan kumat dan tersiksa hebat. Jerit kesakitan yang tersiksa itu amat mengerikan, disusul terdengarlah gelak tawa orang yang lebih mendirikan bulu Roma orang, itulah gelak tawa Li Ugo An Ka, kelihatannya dia sedang menyeringai seram, namun dalam nada lawannya terasakan juga kegetiran yang luar biasa. Pergilah tolong orang, aku kuat melayani bangsa tua ini, kata Siou Go Kian Kun. Tahu Siou Go Kian Kun masih kuat bertahan beberapa kejap lagi, maka setelah melancarkan tiga kali tusukan mendesak Taibi mundur, Hang Lei Mo Li segera melambung tinggi lompat ke hulungan seberang dan mencari tempat kurungan Kong Sun Ki. Waktu dia meluncur tutrun dan memandang ke dalam melalui jendela, dilihatnya Li Ugo An Ka duduk bersimpuh uap putih mengepul dari kepalanya. Kong Sun Ki sebaliknya sedang terguling sambil menjerit di atas lantai. Suasana menjadi geger dalam kuil lama, namun keributan di luar anggap tidak dengar sama sekali oleh Li Ugo An Ka. Kong Sun Ki masih menjerit dan berteriak sampai serak, dia tetap duduk menonton sambil menyeringai dingin, seperti menikmati derita yang dialami Kong Sun Ki. Namun terbayang juga pada sorot mata dan minik mukanya bahwa dirinya pun dirundung rasa ketakutan dan kegetiran yang mengerikan juga, maka gelak tawanya kedengaran lebih jelek dari jeritan Kong Sun Ki. Baru saja Hang Lei Mo Li mau terjang Masuki tiba dilihatnya Kong Sun Ki merangkak bangun badannya semendih dinding dengan napas sengal mulut tidak menjerit lagi, jauh. Hwe Ejip Mo merupakan derita yang luar biasa dan mirip orang biasa terkena penyakit kanker yang sedang kumat, jadi kumatnya menurut waktu tertentu. Agaknya saat kumat penyakit Kong Sun Ki sudah berselang, maka dia bisa bernapas lega. Akhirnya dia pun terkekeh dingin. Melotot metal Li Ugo An Ka, bentaknya, belum cukup kau tersiksa. Kau tertawa apa? Li Ugo An Ka, jangan kau kesenangan jengek Kong Sun Ki dingin. Betul, memang sudah kenyang aku tersiksa, namun kau pun takkan kuat menahannya, syukurlah Tian Yang Maha Kuasa cukup adil, dengan metu kepalaku sendiri, aku bisa saksikan kau mengalami siksa yang luar biasa, kini jauh. Hwe Ejip Mo sudah mulai kumat di badanmu, paling lama sebulan kau berumur lebih panjang dari aku. Baru sekarang Hang Lei Mo Li mengerti, bahwa Li Ugo An Ka pun sudah mengalami jauh Hwe Ejip Mo seperti Kong Sun Ki, cuma berbeda soal waktu saja. Dia duduk bersimpuh, agaknya tengah mengerahkan hawa murni dengan kekuatan Iwe Kang untuk mengurangi dan menekan bekerjanya jauh Hwe Ejip Mo sehingga deritanya tidak terlalu hebat. Memang Li Ugo An Ka memiliki dasar ajaran Iwe Kang dari aliran murni, maka derita yang dialami dari akibat jauh Hwe Ejip Mo paling ya sebegitu saja, belum seberat dan separah Kong Sun Ki, maka dia masih kuat bertahan dan kelihatannya tak ubahnya seperti orang biasa. Hektometer, Li Ugo An Ka mengeram, jengeknya dingin, Kong Sun Ki, Walau aku tertipu olehmu, sayang kau hanya bisa saksikan jauh Hwe Ejip memulai kumat di badanku namun aku malah bisa saksikan kau mampus dengan mengerikan. Tahukah kau, kau takkan bisa hidup lebih lama untuk melihat sinar matahari besok pagi jiwamu akan teranggut pada kejap lain di saat penyakitmu kumat lagi. Kong Sun Ki tertawa, katanya, memangnya itulah yang kuinginkan, sebaliknya kau ingin hidup setengah mati, mau mati setengah hidup. Kau kira aku biarkan kau mampus demikian saja? Kalau penyakitmu kumat terakhir kali, akan kuputus kiking petnihmu, maka kau akan rasakan siksa dan derita yang terhebat di dunia ini. Bergidi serambulu kuduk Hong Lei Mo Ii tak mau dia dengar lebih lanjut, belang dia pukul jendela terus menerjang masuki bentaknya. Li Ugo An Ka, kejam benar caramu. Kau tak kira aku bakal kemari bukan? Tak berubah rumen muka Li Ugo An Ka, malah gelak, serunya, aku sudah duga kau budak ini pasti datang, haha, kebetulan kau kemari supaya aku bisa bunuh seorang lagi sebagai pengiring Kong Sun Ki ke alam bakar. Li Ugo An Ka menganggap remeh tusukan pedang Hong Lei Mo Ii dia tetap duduk bersimpuh di tempatnya tanpa bergerak, maka dapatlah dibayangkan senjata tajam itu pasti akan menghunjam dadanya, namun pada detik kritis itulah, S.M. Lee sebelum ujung pedang Hong Lei Mo Ii mengenai badannya, tiba telapak tangan Li Ugo An Ka terbalik segulung tenaga lunak yang tak bersuara mendadak menerjang keluar. Plak pedang Hong Lei Mo Ii terpental ke samping, kekuatan pukulannya masih menerjang ke depan sehingga terali jendela terhantam putus berantakan, betapa hebat kekuatan pukulannya ini Hong Lei Mo Ii rasakan dadanya sesak, kejutnya bukan kepalang, bahwa menjelang komatnya jauh Hwe Jip Mo, ternyata Iwa Kang Li Ugo An Ka masih selihai ini, mau tidak mau Hong Lei Mo Ii bergidik dibuatnya. Namun dia tahu kesempatan hari ini adalah yang paling baik, kalau dia tidak manfaatkan kesempatan ini, bukan saja takkan dapat menolong Kong Sun Ki, kemungkinan dirinya bersama Hoa Kok Ham takkan lolos dari bahaya. Oleh karena itu, meski diri tidak yakin, namun dia tetap menyerang dengan gencar, pedang dan kebut sering tak merabu kepada Li Ugo An Ka. Li Ugo An Ka tetap duduk bersimpuh di tempatnya, hanya dengan sedikit mengebas lengan baju kembali dia tangkis tusukan pedang Hong Lei Mo Li, terasakan pedangnya seperti menusuk di atas kapas yang lunak, sehingga tenaganya tak kuasa dikerahkan ujung pedang meleset ke samping. Setelah berhaisil mematahkan tusukan pedang Hong Lei Mo Li dengan ilmu iwekang tinggi, Li Ugo An Ka susulkan lengan baju sebelah kiri menyempuk kebut Hong Lei Mo Li. Beruntun Hong Iaye Mo Li sudah merangkak 35 jurus namun seujung rambut orang pun tak mampu disentuhnya. Tatkala itu, Hoa Kok Ham masih berhantam sengit di atas, genteng melawan Tai Bi, Siao Go Kian Kun kembangkan ginkangnya berlompatan melewati atas wuungan rumah, Tai Bi mengejar dengan kencang. Baru saja Siao Go Kian Kun mau lompat ke wuungan ketiga, tahu terasa punggungnya kesemutan dingin, rasa dingin yang luar biasa menyusup tulang merangsang badan, hampir saja dia terperosok jatuh dari genteng ternyata Tai Bi kembali lancarkan Hian Im Chi, Toa Cui Hiat di punggung Hoa Kok Ham kena diserangnya. Untung selama setahun ini Hoa Kok Ham mendapat tambahan ajaran iwekang dari Bing Bing Tai Su, kemurnian iwekangnya sudah mencapai taraf yang cukup sempurna, walau Hiat Sonia terserang, namun belum sampai fatal. Kembali dia perlihatkan ketangkasannya, ujung kaki menggantol ujung genteng, badan jumpalitan terbalik seraya. Keluarkan kipas dan digoyang dia tangkis tutupkan susulan dari Tai Bi yang lebih lihai. Kembali kedua orang bergebrak di atas genteng kaca yang mengkilat Ik I Chin, Xiao Go Kian Kun walau masih kuat bertahan, jelas dia takkan mampu meloloskan dari-dari libatan Tai Bi. Hanya beberapa gebraki kembali Tai Bi mendapat kesempatan melontarkan dua kali Hian Im Chi pula, kekuatan tutupkan bertambah kuat, Betapa tinggi iwekang Xiao Go Kian Kun, mau tidak mau dia bergidik dan gemetar seperti orang terserang demam malaria. Karena pertempuran ganduh ini, sudah tentu para lama sama berbondong keluar. Beberapa lama yang memiliki ginkang tinggi lompat naik ke genteng. Namun Tai Bi menyambut mereka dengan gelak tawa. Kalian boleh menonton saja. Nah kau bocah ini jangan harap bisa lari lagi, menyerahlah saja. Di mana jarinya tertekuk dan menuding, kembali dia lontarkan Hian Im Chi. Diam Xiao Go Kian Kun sudah mengeluh, kali ini dia jelas takkan kuat lagi melawan, tak nyana terasakan badannya hanya sedikit kedinginan, jauh lebih ringan dari yang terdahulu, malah dilihatnya Tai Bi sendiri yang bergemetaran dengan badan meliuk menahan sakit, sudah tentu hal ini betul di luar dugaan Xiao Go Kian Kun. Kiranya hari ini adalah saatnya Jauh Hwe Jipmo Tai Bi Komat, Hian Im Chi paling menguras tenaga, beruntun lima kali dialancarkan tutukan-tutukan dingin, sehingga Jauh Hwe Jipmo menyerang lebih cepat dari waktu semestinya. Tai Bi meyakinkan Iwakang dari aliran sesat, walau tinggi Lwe Kangnya, namun jauh tidak semurni latihan Liu Go Anka, maka kalau Liu Go Anka masih kuat bertahan dari DRT Jauh Hwe Jipmi namun Tai Bi malah tidak kuat lagi. Begitu Jauh Hwe Jipmo Kumat, dia tidak kuat lagi bertempur terpaksa harus melarikan diri. Sudah tentu Xiao Go Kian Kiwi tidak biarkan orang lari, sekali ujung kaki menutul seringan burung seriti badannya melambung ke atas dengan gerakan Garuda menembus mega, kipasnya mengeperuk ke arah Tai Bi. Hal buhiat di belakang kepalanya terketuk dengan telak, Tai Bi menyerot keras seperti singa terluka, badannya seketika terguling di atap genteng terus menggelundung ke bawah, genteng kaca pecah berantakan mengeluarkan suara ribut, dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati Tai Bi terbanting mampus ke bawah, badannya meringkel seperti terenggiling. Ternyata tutukan kipas Xiao Go Kian pun bikin hawa murni Tai Bi Ludes, karena tak tahan menderita siksa Jauh Hwe Jipmo, sebelum badannya jatuh tadi Tai Bi sudah buyarkan iwakangnya dan putuskan urat nadi maka melayanglah jiwanya. Menyaksikan kematian Tai Bi yang begitu mengenaskan, berdebar juga jantung Xiao Go Kian Kun. Beberapa lama yang mengejar datang seketika menghentikan langkah setelah melihat Tai Bi mampus di tangan Xiao Go Kian Kun sebelum mereka bergerak mengeroyuknya. Dia sudah berlompatan melewati dua pucuk bangunan, menuju ke kamar tahanan Kong Sun Qi. Hang Iaye Mo Li sudah berhantam peluhan jurus dengan Liu Go An Ka, terasakan gerakan Liu Go An Ka semakin kuat dan berat, di saat dia merasa kepayahan, Xiao Go Kian Kun datang kipasnya menyampuk dan mencongkel sehingga sejurus serangan keji Liu Go An Ka dapat dipunahkan. Liu Go An Ka tetap duduk tak bergerak, tangannya sibuk menangkis dan membendung serangan setiap jurus dan tipu. Dua jago silat kelas tinggi yang dia hadapi, namun sikapnya mantap balas menyerang lagi. Tak lama kemudian para lama pun berdatangan Xiao Go Kian Kun bertahan di pintu, dengan kipasnya dia tutuk roboh tiga lama yang hendak menerobos masuki ilmu tutuk Xiao Go Kian Kun lain dari yang lain, bagi orang yang tertutuk Hiat Sonia, terasa sekujur badan menjadi kesemutan seperti disusupi ribuan ular, tulang sekujur badan berkeretekan seperti putus dan terlepas sakitnya bukan main, maka ketiga lama itu sama bergulingan sambil meregang jiwa. Lama yang lain terkejut dan mundur dengan darah tersirap tiada berani maju lagi, memang mereka kapok dan tak berani maju namun juga tidak mau bubar, lalu mereka gunakan senjata rahasia. Dengan kipasnya Xiao Go Kian Kun tangkis balik dua orang kena dilukai lagi, maka lama yang lain menyingkir lebih jauh dan sembunyi di tempat yang terlindung dari serangan senjata rahasia sambil menimpuk. Karena sibuk merintangi para lama, Xiao Go Kian Kun hanya kadangkala membantu Hang Lei Moli. Mendadak Liu Go Anka lompat bangun, katanya gelak, kalian kira aku sudah jauh wejipmo, lalu berani meluruk kemari hendak merenggut jiwaku? Hehehe, hahaha biar kalian tahu kelihayanku. Betul, Liu Go Anka memang akhirnya mampus, namun aku ingin kalian mampus lebih dulu di hadapanku. Di tengah gelak tawanya, beruntun Liu Go Anka lancarkan empat kali pukulan kekuatan pukulannya mendampar laksana angin badai, Liu dan Hua laksana sampan kecil yang terombang ambing di tengah lautan teduh, hanya bisa merontak tak mampu balas menyerang. Ternyata saat kumat jauh wejipmo Liu Go Anka kini sudah berselang, maka dia bisa kerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang. Latihan kedua ilmu beracun keluarga siang yang diakinkan Liu Go Anka sudah mencapai 90 prosen, memiliki LWE Kang murni sebagai landasan lagi, maka begitu kekuatannya pulih, betapapun tangguh kekuatan gabungan Liu dan Hua, mereka merasa payah dan kewalahan juga. Terima kasih telah menonton!